Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Salamu ala Rasulullah Nabiyinal Amin Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum bihsan Ila yawmiddin Amma ba'd Alhamdulillah kita lanjutkan lagi Lepihan baca kitab Dengan membaca kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fitafsiri Kalamil Manan Karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di Rahimahullahu ta'ala Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Ladhi anzala ala abdihi Alkitab wa lam yaj'allahu iwaja Wa ashadu an la ilaha Illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh sallallahu Alayhi wa ala alihi wa sahbihi Wa ashabihi wa sallama tasliman Kathira Qala al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di Rahimahullahu ta'ala Wa kathalika nafi'u Al-Dhalali wa shakai An-man ittabah hudaahu Wa idha antafya Thabata didduhuma Wahoo al-huda Wa salladatu Faman ittabah hudaahu Hacal lehu al-amnu Wa salladatu Dunyawiyyya Wa al-ukhrawiyyya Wa al-huda Wa antafaa anhu Kullu makrooh Min al-khawfi wal-hazani Wa al-dalali wa shakai Fahasal lehu al-magroobu Wa an-dafaa anhu al-marhoobu Wa hadha aksu Wa hadha aksu Wa hadha aksu Man lam yattabih Hudaahu Fakafara bihi Wa kazzaba bi-ayatihi Fa aulahik aksu Ashabu al-naar Ay Al-mulazimun Laha Mulazimata Al-sahib Lishahibihi Wa al-gharim Lishahibihi Hum khaliduna La yafrujuna Minha Wa la yaftur Anhum Al-azab Wa la hum Yunsaruna Wa fi hadhihi al-ayati Wa fi hadhihi al-ayati Wa ma ashbahaha In kisamul khalqi Minal jinn Pulang pulang In kisamul In kisamul khalqi Minal jinn Wal insi Ila ahli sa'adati Wa ahli syakawati Wa fiha sifatul fariqayni Wa al-a'malu Wa al-a'malu Al-mujibatu Lidhalika Wa anna al-jinn Kal insi Fi stawabi Wa al-iqabi Kama annahum Mithlahum Fi al-amri Wa al-nahi Thumma Shara'a ta'ala Yudhakir Bani Israel Ni'amahu Alayhim Wa ihsanahum Baik MashaAllah Qala Al-Mufassir Rahmahullah Wa kadalika Nafiud-Dolali Wa shakai Amman Nafiud-Dolali Kenapa itu pak Siapa lagi kita namanya pak Yang sulit namanya Kasuri Masuri 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 Kenapa itu pak Nafiud-Dolali Qubar Dari Baik Ahsan Abdulali Mudup Nilai Wasyaqai Atau Ahsan Amman Ittaba'a Hudahu Ittaba'a Pak Didik Fi ilmadi Hudahu Hudah Mab'ulubi Betul Hunya Mudup Penilai Waidhan Tapaya Sabata Diddu Huma Diddu Pak Adi Fail dari Intapaya Itu ada yang failnya Itu alif Intapaya Itu alif Failnya Sabata Fail dari Sabata Ahsanta Betul Wahual huda Wassa'adatu Al huda Rizki Palu Dari Hua Apalama Apalama Trofanya Doma Mukoddaro Mukodda Bukan Mukoddo Doma Mukoddaro Penghalangnya Tidak Sa'adatu Kalau itu Attaf Famanit Taba'ahu Dahu Hasolalahu Al-amnu Wa Sa'adatu Al-amnu Yusril Tidak 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 Mungkin Moddobd Nilaina Didoma Di Hayalan Saja Tidak Bisa Al-amnu Fa Fail Dari Hasolah Wassa'adatu Al-amnu Al-amnu Al-dunyawiyyatu Wal-ukhrawiyyatu Al-dunyawiyyatu Paham Ka? Paham Ka? Ha? Ha? Paham Ka? Apa? Laman Dikati itu Mepulumbi Tidak Tidak Masa Masa Mepulumbi Dibaca Dunia Wiyatu Masa Masa Allah Iya Wal-ukhrawiyyatu Kalau itu Apa? Walhuda Walhuda Wantafa'anhu Kullu Makruhin Wantafa'anhu Kullu Makruhin Kullu Arif Dari Intafa Makruhin Mudafun Al-dunyay Min al-kawfi Wal-hazani Wal-dolali Wa shakai Fahasala Lahu Al-margubu Al-margubu Al-di Fa'il dari Hasala Wanda Fah Anhu Al-margubu Ito Atto Al-margubu Atto Dari Al-margubu Fa'il Dari Wanda Fah'a Bukan Dua Fi'il Maddi Wahada Aksu Man Lam Yattabi Hudahu Fada Fajar Mubtada Aksu Qobar Man Lam Yattabi Hudahu Baka Farobihi Wa Kaddaba Bi Ayatihi Fa'ula'ika Ashabun Nari Ashabu Kenapa Itu Pak Sulaiman Hmm Ula'ik Ashabu Kenapa Itu Ashabu Dari Ula'ika Ashab An-Nari Mudha'upun Ila'i Betul Ay'al Mulazzimuna Laha Mulazzamata Sohibi Li Sohibihi Mulazzamata Belum Datang Eropnya Ya Dia Mansub Bisa Mab'ulumbi Atau Musyabah Bin Mab'ulumbi Bisa Juga Iskotil Kofid Bisa Juga Iskotil Kofid Nanti Belum Kita Pelajari Apa Itu Iskotil Kofid Jenis Kue Apa Itu Paham Kan Belum Kita Pelajari Istilahnya Apa Namanya Itu Dimutamima Kita Akan Segera Mendapatkannya Sudah Mau Masuk Mulazzamata Sohibi Sohibi Sohibihi Wal Gorim Wal Gorimi Ligorimihi Wal Gorimi Kenapa Itu Firman Assalamualaikum Assalamualaikum Di mana Apa Fail Tadi Yafturu Betul Walahum Yansurun Itu Gambang Fafihadil Ayati Fafihadil A Tadi Walahum Yansurun Ya Majuhun Dibuat Majuhun Karena Tidak ada Failnya Tidak ada Failnya Walahum Yansurun Dibaca Majuhun Karena Juga Tidak ada Mepulun Mbi Nasurakan Nasurakan Butuh Mepulun Mbi Jadi Kalau Tidak ada Mepulun Mbi Sementara Dia Fiil Yang butuh Mepulun Mbi Dibuat Majuhun Karena Mepulun Mbi Jadi Naibul Iya Wapi Pihadil Ayati Alayati Indak Zil Badal Dari Hadhi Wama Wama Mas Widodo Mas Widodo Apa Muktada Muktada Apa Namanya Muktada Apa Kenapa Muktada Ada Ditinggal Ditinggal Begitu Muktada Muakkor Lanjutkan Muktada Muakkor Kan Di awal itu Ada Jarmajur Pihadil Ayati Wa Ma Asbah In Kisam Al Kholki Min Al Jinn Wal Ins Ila Ahli Saadati Wa Ahli Sakowati Wa Pihah Sifatul Pari Koyni Sifatul Pari Koyni Sifatul Ilham Muktada Makhor Pari Koyni Mudop Nilai Wal A'malul Mujibatul Lidhalika Wal A'malul Kenapa Itu Abu Tumama Tidak A'malul Mujibatul Lidhalika Atof K Atof Sifatul Betul Al Mujibatul Lidhalika Wa Annal Jinn Kal Ins Kenapa Dikastro Itu Faldi Mana Kenapa Pake Masker Lewami Corona Lewami Corona Tidak Menular Jinn Bulu Tidak Menular Keluar Terus Jadi Antung Tampung Di Masker Jeleknya Itu Apa Tadi Antung Bilang Majur Karena Huruf Jair Mana Jairnya K Baik K Itu Huruf Jair Jarang Keluar Kali Insi Kama Annahum Mitlu Hum Mitlu Hum Indek Zul Khobar Anna Isimnya Hum Bil Amri Wan Nah Yih Hum Mas Sharo'a Ta'ala Yudhak 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 Bani Israel Bani Syukur Mab Mab Ulumbi Tanda Nasop Ya Kenapa bisa Jamud Dakar Salim Mana Nun Hilangkan Sebagai Mudah Israel Kenapa Difata Memnuk Minas Sarab Mantap Ni'amahu Ni'amahu Kenapa Lagi itu Ni'amahu Iki Izaqiru Bani Israel Ni'amahu Iki Lah Muda Penilai Dibaca Ni'amah Mab Ulumbi Kedua Karena Yudhakiru Diubah Bentuknya Bukan Dakar Kalau Dakar Punya Satu Tapi Kalau Diubah Menjadi Yudhakiru Menjadi Butuh Dua Mab Ul Yudhakiru Bani Israel Ni'amahu Alayhim Wa Ihsanahu Ihsanahu Apa ini Sapril Atop Keh Ni'amahu Betul Terjemahannya Wakadhalik Demikian Pula Nafid Dalal Wasyaqa Allah Nafikan Kesesatan Dan Kesengsaraan Ammanit Dari orang Yang Mengikuti Petunjuknya Wa Izan Tapaya Jika Kedua Perkara Itu Tidak Ada Dinafikan Tabata Diduhuma Maka Akan Tetap Lawan Keduanya Jika Jika itu Sudah Ada Maka Tetap Lawan Keduanya Itu Tidak Ada Kesesatan Tidak Ada Kesengsaraan Maka Akan Tetap Lawannya Apa Itu Wahual Huda Seorang Mengikuti Petunjuk Akan Mendapatkan Petunjuk Dan Akan Mendapatkan Kebahagiaan Maka Siapa Mengikuti Petunjuk Allah Maka Akan Terjadi Baginya Keamanan Dan Kebahagiaan Dunia Serta Akhirat Dan Hilang Darinya Setiap Perkara Yang Dibenci Minalqaw Berupa Rasa Takut Walhazan Kesedihan Wadolal Kesesatan Wasyakaw Kesengsaraan Ya kan Dia akan Mendapatkan Empat Dihindarkan Dari Empat Fahas Al-Margub Maka Terjadi Padanya Al-Margub Har yang Dia cintainya Dia Mendapatkan Yang Dia senangi Wanda Terangkat Hilang Anhu Darinya Al-Marhub Perkara Yang Ditakuti Jadi Al-Marhub Lawan Dari Al-Margub Al-Margub Wahada Dan ini Aksu Kebalikan Ini Adalah Kebalikan Kebalikan Dari Orang Yang Tidak Mengikuti Petunjuknya Maka Dia Kafir Terhadapnya Dia Dusta Terhadap Ayat-ayat Allah Mereka Itu Adalah Temannya Neraka Kenapa Dibilang Temannya Al-Mulazimun Yang Selalu Laha Bersama Dengannya Mulazamata Sohib Seperti Seorang Teman Selalu Bersama Sohibihi Temannya Makanya Dibilang Ashab Temannya Neraka Karena Mereka Akan Kekal Dalam Neraka Seperti Seorang Teman Akan Selalu Bersama Dengan Temannya Masya Allah Ini Luar Biasa Bahas Syekh Abdurrahman Seperti Seorang Gorim Seorang Yang Menagi Utang Selalu Bersama Dengan Gorim Yang Berutang Namanya Orang Punya Utang Pasti Yang Menagi Utang Selalu Menyajarnya Begitulah Neraka Bagi Penghuni Neraka Naudubillah Tidak Akan Berpisah Dengannya Tidak Akan Berpisah Dengannya Mereka Kekal Di Dalamnya Mereka Tidak Akan Pernah Keluar Darinya Adab Tidak Akan Pernah Futur Dari Mereka Tau Futur Adab Tidak Akan Pernah Futur Dari Mereka Tau Futur Kan Tidak Ada Bosannya Setiap Kali Hangus Kulitnya Kami Gantikan Untuk Mereka Kulit Yang Lain Jadi Dibakar Hangus Kulitnya Diganti Lagi Dengan Kulit Yang Baru Supaya Mereka Merasakan Siksaan Allah Dan Mereka Tidak Akan Ditolong Dan Mereka Tidak Akan Ditolong Tidak Ada Penolong Bagi Orang Kafir Tidak Ada Penolong Bagi Orang Yang Dustakan Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Tidak Mengikuti Petunjuk Allah Ini Bahayanya Wa Pihatih Ayah Dan Pada Ayat Ayat Ini Wa Ma Asbah Ha Dan Apa Yang Mirip Dengannya Inkisamul Kol Terbaginya Manusia Makhluk Terbaginya Makhluk Minal Jin Wal Ins Dari Manusia Dan Jin Ilal Ahlis Sa'adah Kepada Ahlis Sa'adah Orang-orang Yang Beruntung Wah Ahlis Syakawah Orang-orang Yang Sengsara Jadi Orang Manusia Dan Jin Terbagi Dua Ada Yang Syakawah Merugi Nanti Di hari Kiamat Dan Ada Yang Sa'adah Beruntung Di hari Kiamat Paham Manit Kemudian Kata Belum Wapiha Sifatul Pariqoin Di Dalam Ayat Ini Terdapat Penjelasan Sifat Dua Kelompok Itu Bahwa Kelompok Pertama Yang Sa'ada Yang Mengikuti Petunjuknya Sementara Kelompok Yang Kedua Yang Syakawah Yang Mengingkari Petunjuknya Hati-hati Tergantung Mau pilih Yang mana Ia Ya kan Ya Dan Amalan Amalan Yang Mengharuskan Hal Tersebut Karena Ini Bukan Hanya Pengakuan Ini Butuh Amalan Siapa Yang Mengikuti Petunjuk Allah Maksudnya Dia Buktikan Dengan Amalannya Bukan Sekadar Pengakuan Dan Bahasanya Bangsa Jin Itu Sama Dengan Manusia Ya Dalam Hal Dapat Tahala Dan Dapat Siksaan Sebagaimana Jin Sama Dengan Manusia Di dalam Perintah Dan Dalam Larangan Ini Harus Kita Ketahui Bersama Karena Kita Kan Dilarang Menyakiti Orang Lain Anda Paham Ini Kita Dilarang Menyakiti Orang Lain Kan Begitu Jin Juga Dilarang Menyakiti Orang Lain Kalau Ada Orang Kerasukan Dia Bilang Saya Ini Jin Muslim Tidak Mungkin Kenapa Jin Muslim Masuk Di Orang Itu Kan Mengganggu Orang Paham Ini Itu Jin Kafir Yang Mengaku Muslim Kita Yang Ditipu Tipu Akhirnya Sembarang Karena Jin Muslim Akhirnya Dia Suka Dia Akhirnya Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Ditahu Akhirnya Banyak Orang Datang Kepadanya Tanya Karagoib Akhirnya Syirik Gara-gara Dia Mengaku Apa Jin Muslim Mana Jin Muslim Masuk Kepada Orang Muslim Nah Itu Kan Mengganggu Dipaham Ini Itu Adalah Mengganggu Mereka Sama Kita Dilarang Mengganggu Sesama Mereka Juga Dilarang Mengganggu Sesama Jelas Ini Karena Sama Syariatnya Paham Ini Jangan Sampai Kita Tertipu Jangan Sampai Kita Tertipu Dengan Adu Dombanya Sama Dengan Dirukia Hati-hati Bertanya Ini Kamu Dikirim Oleh Siapa Dia Akan Bilang Si Pulan Sana Ommu Antemu Itu Adu Domba Itu Kan Usahanya Jin Kalau Dipercaya Berhasil Makanya Enggak Usah Ditanya Rukia Saja Sampai Keluar Enggak Usah Tanya Tanya Bikin Itu Kan Suka Jin Kalau Ditanya Untuk Mengadu Domba Lagi Orang Dipahami Ini Hati-hati Karena Dia Ingin Kejahatan Kalau Merasuki Orang Ya kan Karena Itu Pasti Jahat Kalau Dia Merasuki Orang Ini Karena Masalahnya Beban Mereka Sama Dengan Kita Beban Mereka Sama Dengan Kita Tumma Shara'a Ta'ala Yudhakir Bani Israel Kemudian Allah Memulai Memulai Yudhakir Mengingatkan Bani Israel Keturunannya Ya'kub Bani Israel Keturunannya Ya'kub Israel Itu Ya'kub Bani Anak-anaknya Ya'kub Anak-anaknya Israel Siapa Israel Ya'kub Kemudian Allah Memulai Mengingatkan Keturunannya Ya'kub Ya'kub Termasuk Yusuf Itu kan Termasuk Keturunannya Siapa Ya'kub Anaknya Ni'amahu Ni'mat Ni'matnya Alahim Atas mereka Wa ihsanahu Kebaikan-kebaikannya Faqala Maka Allah Berfirman Siap Kala Allah Ta'ala A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Ya Bani Israel Allah Ya'kub Nirmat Ya'kub Ya'kub Nirmat Ya'kub Baik Ya'kub Ya'kub Bani Bani Indak Abdillah Munada Nah Munada Hukumnya Hukumnya Marfu Mansu Majrur Kan Munada Punya Hukum Marfu Alamat Rop Tanya Hati-hati Kalau Berarti Ini Ya'kub Wah Bahaya Sekali Berarti Allah Katakan Wahai Anak-anakku Hati-hati Salah Besar Salah Besar Ini bukan Ya'kub Ini bukan Ya'kub Taka'kub Bahat Mansu Alamat Nasabnya Kan Munada Memang Mansu Alamat Nasabnya Fathah Nadabani Kenapa Nadabani Fathah Apa Ya Kenapa Bisa Siapa Kenapa Tandanya Ya Siapa Dia Siapa Yang Tanda Ya'k Yang Mansu Jaman Mudah Muda Qarsalim Mansu Dengan Tanda Ya'kub Dan dia Mudah Isro'ilah Mudah Pun Sudah tadi ini. Sudah lewat. Cuma bedanya tadi di atas 50 lebih. Ini adalah. Mana? Mana ada. Mansur. Utkuru. Ni'imati yallati. Utkuru. Indah. Utkuru. Ya yang balik. Fil amar. Fa'ilnya. Wow. Saya bagai. Wow. Jema'ah. Fa'il. Ni'imati ya. Ni'imati ya. Kenapa itu? Dhul Qibli. Hmm? Mekulumbih. Alaman asobnya. Patahamokodaro penghalangnya. Munasabah santa. Ni'imati. Itu kan asalnya. Ya itu karena ketemu dua sukun setelanya. Ni'imati yallati. Amin. Asalnya ni'imati. Ahsanta dhul Qibli. Ahsanta. Ni'imati. Ni'imati yallati an'amtu alaikum. Wa'awfu. Wa'awfu. Kalau awfu. Fajrin. Atau terus. Awfunya sendiri apa? Fi'il amar. Betul. Fi'il amar. Bi'ahdi. Bi'ahdi. Kalau itu Fajrin. Majurukah Nabi alam ajarnya. Kasromokondaro penghalangnya. Tak adun. Ufi. Yosof. Ufi. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Beda awfu sama ufi. Aufu fi'il amar. Ufi fi'il mudhari. Majezum. Tanda jazamnya. Penghilangan huruf ya. Siapa penjazamnya? Nah ini Yosof tahu. Kan dia sudah belajar. Penjazamnya adalah tolap. Yaitu u. Awfi. Ufi. Sebelumnya. Awfi. Awfu. Antum belum pelajari yang masih tupa. Nanti dimutamimah. Jadi ada nanti alat penjazam lain. Tambahan. Sabar sedikit. Nanti Antum akan lombai Yosof. Sudah? Sabar sedikit. Alhamdulillah. Kita belum pelajari. Jadi ini majezum karena jawaban tolap. Jadi nanti ada alat penjazam yang namanya at-tolap. Ada alat penjazam yang namanya at-tolap. Tapi Antum belum pelajari yang masih tupa. Sudah? Jadi masih banyak ternyata belum kita tahu. Ya kan? Jadi jangan dulu berbangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi ahdikum wa iya ya farhabun. Wa iya ya farhabun. Iya ya Ramadan. Mab ulum bi. Pasti dapat iya ya ma pulun. Bi farhabun Ramadan. Farhabun. Alhamdulillah. Febri. Farhabun Febri. Tidak ada itu jamaah mudaqa salim di awal oleh Alif. Sampai hari kiamat. Febri. Fi'il Amar. Nunnya itu jangan tertipu dengan nun di akhir. Itu nun itu supaya fi'il aman gak dikasur asalnya. Farhabu ni. Cuman yaknya dihilangkan di akhir ayat. Nah. Jadi asalnya ini farhabu. Nah. Itu dulu fi'il amarnya. Baru ni. Kan ada yak. Ditambahkanlah nun wiko yah. Yang sudah kita pelajari. Nun penjaga fi'il dari kas. Kasro. Wa aminu bima anzaltu musaddiqa. Musaddiqa. Indak Harun. La. La. Wa aminu bima anzaltu musaddiqa. Hal. Tinggal tasbir musaddiqa bentuk. Sordaqo yo soddiku. Tasdikon musaddiqun musaddakun. Musaddiqa ini isi mansub musaddiqa. Berarti sebagai apa? Hal. Jangan lupa. Musaddiqa. Musaddiqa. Hal. Sebagai hal. Mansub. Musaddiqa lima ma'akum. Ma'a. Abdulaziz. Mapul fikum. Walatakunu. Takunu. Kenapa itu? Budi. Ki'il mudari. Hukumnya. Majezum. Kenapa bisa majezum? Ada alamat jazam mana? Lanahi. Alamat jazamnya? Hadpunun asanta. Awala kafirin bi. Awala. Awala. Indak saudara sapri dan sobok. Geraskan suaramu. Mapulun. Bi. Salah. Bi'il maddi. Salah besar. Masa bi'il maddi. Mudob ke kafirin. Kan gak mungkin kan? Itu. Lihat setelahnya kafirin. Di kasro. Mudob pun ilai. Gak mungkin dia fi'il. Gak mungkin. Gak mungkin. Tak beri dan sobok. Cepat. Kalau Umair sudah gak sabar. Umair. Gak tahu. Saya bertanya. Kubar takunu. Alhamdulillah. Masya Allah. Pantasan dia sudah mau sekali jawab. Dan sobok. Lihat takunu. Takunu. Takunu kan? Siapa ini takunu? Kana. Pecahannya kana. Iya kan? Sudah ada isimnya. Wow itu. Wow. Paham kan? Awala. Kubarnya takunu. Kapirin muda penilai. Wala tashtaru bi'ayati. Samanan kolila. Samanan. Indek. Laode. Hmm. Hmm. Gak tahu. Satu. Dua. Gak tahu. Saya bertanya. Antum malah bertanya balik. Saya mau bertanya. Apa ini? Kenapa dibaca samanan? Hmm. Yakin? Yakin? Hmm. Hmm. Sebelumnya kan ada ayat. Wala tashtaru. Nah. Paham ini? Iya. Ada pil fail. Pil fail. Kolilan ayo. Mepulun. Bike. Dua. Hmm. La. Tidak. Tambis. Tidak. Nah tidak ada sebelumnya apa. Tidak ada angka. Tidak ada timbangan. Kiluan. Literan. Meteran. Tidak ada semua. Tidak ada meteran. Tidak ada timbangan. Tidak ada apa-apa. Kok ada Tambis? Hmm. Kenapa bisa naat? Nakiro, nakiro. Masa itu tidak dimunculkan. Kan tamanan. Kolilan, nakiro, nakiro. Naat. Wa iya ya patakun. Sama tadi. Walatalbisul haqqo. Bilbatili. Alhaqqo. Kenapa itu? Suhail. Maaf ulbi. Bilbatili walataktumul haqqo. Wa antum ta'lamun. Wa akimus solata. Mudah. Wa atus zakata. Mudah. Warka'u ma'arrokiin. Mudah. Mudah kan itu? Iya enggak? Sobri. Mudah kan? Hmm? Yakin. Coba Eropiah. Alhaqqo. Mepulumbit. Antum. Iya. Tapi antumnya. Muftada ta'lamun. Jumlah pilihan sebagai khobar. Wa akimu. Bilamar. As-salata. Mepulumbi wa'atu. Bilamar. Az-zakata. Mepulumbi. Ma'a. Warka'u. Bilamar. Ma'a. Mepulumbi. Ar-rokiin. Mudah punilai. Betul. Ya Bani Israel. Wahi Bani Israel. Hati-hati yaknya. Wahi Bani Israel. Jama' mudakar salim. Udkoro. Ingatlah kalian. Ni'mati yallati. Ni'mat-ni'matku yang. An'amtu alaikum. Saya. 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 Berikan. Ni'mat. Kepada kalian. Wa'au. Piwbi ahdi. Penuhilah. Janjiku. U. Piwbi ahdikum. Maka saya akan penuhi janjiku. Kepada kalian. Penuhi janjiku. Saya akan penuhi janji kalian. Kepada aku. Wa'iyya ya parhabun. Dan hanya kepadaku. Kalian takut. Wa'aminu. Dan berimanlah kalian. Semua fil amr ini. Perintah kepada Bani Israel. Berimanlah kalian. Bima'an zaltu. Terhadap apa yang saya turunkan. Musaddiqo. Dalam keadaan membenarkan. Lima ma'akum. Terhadap apa yang bersama kalian. Dan janganlah kalian menjadi. Takunu kalian. Tak akan di awal. Janganlah kalian menjadi. Awal yang ingkar terhadapnya. Amin. Ini peringatan kepada Bani Israel. Untuk beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. Jangan menjadi kalian orang pertama kafir terhadapnya. Ini peringatan kepada orang Yahudi. Bani Israel. Demikian pula Nasoro. Dari Bani Israel. Iya. Jangan kalian jadi orang pertama kafir terhadapnya. Walatasharu biayati. Jangan kalian menjual. Ayat-ayatku. Samanan kolilah. Dengan harga yang sedikit. Wa'iyaya patakun. Dan hanya kepadaku kalian takut. Walatal bisul haqqo. Dan jangan, jangan, jangan. Nahi. Jadi disini terdapat perintah dan larangan terhadap Bani Israel. Dan jangan kalian iltibas. Tal tabis. Jangan kalian mencampur. Menyamarkan. Al-haqqo bil batil. Kebenaran dengan kebatilan. Iya. Wa'ataktumul haqqo. Dan kalian menyembunyikan al-haqq. Wa'antum ta'alamun. Sementara kalian mengetahui. Sementara kalian mengetahui. Kan ahli kita punya ilmu. Wa'akimus sholah. Dirikanlah sholat. Wa'atut zakah. Keluarkanlah zakat. Warqa'u ma'arroki'in. Rukuklah bersama orang-orang ruku. Ini perintah untuk sholat berjamaah. Karena warqa'u ma'arroki'in. Ini dalil. Sebagai ayat. Yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Warqa'u ma'arroki'in. Ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku. Ruku' artinya dalam keadaan apa? Berjamaah. Alhamdulillah sampai disitu dulu. Karena tanggung setelahnya itu untuk diputus. Hari ini karena akan lama lagi. Baru kita dapat hari Senin. InsyaAllah. Siapa hari Senin? Riki. Riki. Alhamdulillah. Riko sudah dulu? Sudah. Alhamdulillah sedikit lagi. Akan kena semua. Mulai mini dumba-dumba yang di luar ya. Alhamdulillah. Kita cukupan. Alhamdulillah. Subhanahu alhamdulillah. Masyur'ala ilah ilah. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah.